Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita disini Terima kasih banyak-banyak Kana pangkawan sudah singkat disini Kali ini Saya akan membicarakan Mengenai Tuan Dr Mahathir telah pecah tembelang nasi dulu Sebelum itu Saya mohon kerjasama kawan-kawan Untuk subscribe dan like channel ini Sekali lagi terima kasih Dan dengarlah upasan saya ini Hari ini Sudah terlalu terang Penderang dan tidak perlu Lagi bersudut Sememangnya Tuan Dr Mahathir Tidak akan merestui Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Malaysia Dengan apa cara sekalipun Tuan Dr Mahathir akan menggunakan Berbagai helah untuk menghalangnya Nampaknya Tuan Dr Mahathir lupa Bagaimana dia pergi ke mahkamah Tuan Dr Mahathir lupa terima kasih Untuk mendapatkan restu Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan janji Sebelum pilihan raya ke-14 Sehingga runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan Janji terbaru Tuan Adalah untuk menjadi PM Selama enam bulan Sebelum menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Sekiranya mereka berjaya Menumbangkan Kerajaan Perikatan Nasional Janji itu pun Hanyalah helah politik Tuan Dr Mahathir Untuk menekat Kemaraan Datuk Seri Anwar Merebut Jawatan Perdana Menteri Tuan Dr Mahathir Sedar Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan Pakatan Harapan Ada kekuatan Untuk mendapatkan Kembali mandat kerajaan Lebih-lebih lagi Setelah Bikian hati oleh beliau sendiri Namun Meslihat Tuan Dr Mahathir Tidak menjadi Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan PKR Menolak mentah-mentah Cadangan itu Bukan sahaja Datuk Seri Anwar Malah seluruh Kepimpinan PKR Sudah tidak dapat Dan sudah tidak mempercayai Janji manis Tuan Dr Mahathir Hakikat sebenar Sekiranya Tuan Dr Mahathir Benar-benar ikhlas Untuk serahkan jawatan Perdana Menteri Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Seperti mana Yang dijanjikan Sebelum PRU 14 Dan tidak Bermencilak mata Dalam politik Kerajaan Pakatan Harapan Tidak akan jatuh Niat sebenar Tuan Dr Mahathir Memang jelas Yang beliau Tidak akan Menjarahkan jawatan itu Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebelum jatuhnya Kerajaan Pakatan Semua itu Jelas terbayang Apabila wartawan Bertanya mengenai Isu Peralihan kuasa Perdana Menteri Kepada Datuk Seri Anwar Berbagai jawapan Yang diberikan Berbagai helah Diperkatakan Pelik Dan Acai Majlis Presiden Pakatan Harapan Seolah-olah Tidak dapat Membaca Membacanya Ketika itu Adakah Ketika itu mereka Kelena Datuk Buay Sesudah berada Di kursi Untuk Dengan jawatan Menteri Dan sebagainya Di samping itu Tuan Dr Mahathir Menggunakan Datuk Seri Azmin Ali Untuk Melemahkan PPR Datuk Seri Azmin Telah menggunakan Pelihang Itu sebaik mungkin Untuk menyekat Bekah Bosnia Pergelak Pernah Menteri Datuk Seri Azmin Sedang Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim Berjaya Ditabar Menjadi Perdana Menteri Maka Dudukkan Politik Memang gelap Jadi Apabila Datuk Seri Azmin Ali Melihat Kepimpinan Majlis Pakatan Harapan Tantun Dr Mahathir Sendiri Mula berlembut Lalu Datuk Seri Azmin Mengapa Langkah Baru Yang bukan Saja Mahalang Datuk Seri Anwar Menjadi Perdana Menteri Malah Segaligus Menjatuhkan Tuan Dr Mahathir Mohamad Sebagai Perdana Menteri Nampaknya Nampaknya Kehebatan Tuan Dr Mahathir Mohamad Berpolitik Telah dipemainkan Oleh budak Suruhannya Yang dianggap Mentah Dalam politik Iaitu Datuk Seri Azmin Ali Malah juga Dipemainkan oleh Anak didiknya Dan Seri Mahathir Yassin Nampaknya Permainan Silat Politik Tuan Dr Mahathir Kali ini Telah memakan Dirinya sendiri Selepas Kerajaan Pakatan Jatuh Tuan Dr Mahathir Datang lagi Untuk Bekerjasama Katanya Bertujuan Menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional Dan sekaligus Tujuannya Adalah untuk Menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim Dengan Tawaran Hanya Menjadi Perdana Menteri Selama Enam Bulan Sekiranya Gabungan Itu Berjaya Membentuk Kerajaan Apabila Datuk Seri Anwar Dan PKR Menolak Mentah-mentah Cadangan Itu Tuan Dr Mahathir Membahillah Mengatakan Cadangan Itu Untuk Membantu Datuk Seri Anwar Menjadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan PKR Langsung Tidak Memberi Semparang Reaksi Maka Tuan Dr Mahathir Telah membuka Temelangnya Sendiri Mengusulkan Datuk Syafiq Aftar Sebagai Perdana Menteri Jika Gabungan Itu Berjaya Membentuk Membentuk Kerajaan Dalam Pilihan Raya Yang ke-15 Nanti Nampaknya Cukup jelas Bahawa Tuan Dr Mahathir Tidak Akan Merestui Datuk Seri Anwar Menjadi Perdana Menteri Full stop Full stop DAP dan DAP dan Amanah Dalam Pakatan Harapan Yang dipenuh Pertahun Tahun Amanah Jika DAP Mula Sedar Dan Menarik Handbrake Melaka Untuk Terus Bergabung Dengan Datuk Dr Mahathir Dan Kembali Bersama Datuk Sian Ibrahim Dan PPR Dimana Pula Tuan Dr Mahathir Akan Bersandar Kini Tuan Dr Mahathir Yang merasakan dirinya Gah Dalam politik Sudah tidak Berparti Dan Sri Mahudin Jaya Mengasai Ibu Satu Dan Memecatnya Daripada Kati Tersebut Jika ini Berlaku Maka Berakhir Sudah Hayat Politik Tuan Dr Mahathir Dengan Nama Yang Amat Kusuk Dan Tidak Dapat Diterima Oleh Mana-Mana Kelompok Politik Maka Boboainya Sudah Akan Tenggelam Dalam Politik Malaysia Sayonara Tuan Dr Mahathir Muhammad Tuan sendiri Yang Merosakkan Nama Reputasi Tuan Sebagai Pemimpin Di Negara Ini Sekian Terima kasih Assalamuala Assalamuala Pada